Halo Assalamualaikum, si anak hilang telah kembali nih Jadi kalau kamu dulu subscribe channel ini, karena saya sering bahas handphone asal Tiongkok Sekarang sudah datang lagi sebuah handphone asal brand Tiongkok sana, yaitu Umi Digi Siapa yang masih ingat dengan smartphone RAM 6GB pertama yang saya coba, yaitu dari Umi Digi juga ya Dulu namanya Umi, seperti ini openingnya kira-kira, silahkan dilihat Saya suka ngakak sendiri sih ngeliat zaman dulu video-video saya Dan juga mungkin karena nggak terlalu sering frekuensinya, jadi punya waktu lebih ya buat mikirin video ini mau ngapain Oke, sekarang kita akan unbox sebuah Umi Digi lagi Tapi sebelumnya saya mau informasikan ada giveaway dari Umi Digi Givewainya nggak di channel ini ya, bukan di sosmed saya juga, tapi di website-nya Umi Digi langsung Silahkan cek link di deskripsi video ini Sambil ngeliat Umi Digi F2 yang akan di giveaway, itu model barunya Umi Digi Linknya di bawah langsung ke halaman kontes giveaway-nya Kira-kira kayak gitu Umi Digi F2 ya, yang ini yang akan kita unbox adalah Umi Digi X Ya, seperti ini kotaknya masih sama dengan Umi Digi zaman dulu Diberi kotak lagi tambahan, wartanya sama ya, harusnya bedain biar kelihatan kalau ini ada tambahan kotak seperti ini Tapi nggak apa-apa lah ya, yang paling nggak itu udah jadi ciri khasnya Umi Digi Di sini ada tulisan Umi Digi lagi dengan pola melingkar seperti cakram atau CD ya Oke, kelihatan Dan ini dia, warnanya breathing crystal Oke, nanti kita akan bandingkan dengan smartphone breathing crystal yang asli ya Saya sekarang masih pakai Huawei P30 Pro yang breathing crystal juga Nanti kita lihat Ini made in China ya Dan kalau kamu mempertanyakan, gimana dong nanti blokir Imei Nanti blokir Imei baru efektif di April 2020 ya Jadi masih ada waktu Kalau kamu tertarik Dan kalau kamu nanya, kenapa sekarang saya jarang bahas brand-brand Cina Alasan pertama adalah brand-nya sendiri udah nggak kirim Yang kedua, kalau saya beli sendiri rada males ngurusin pajaknya Karena kan sekarang di atas 75 dolar, kena pajak Ini harganya 179 dolar Tapi nggak tahu kenapa, nggak kena pajak kemarin Tiba-tiba datang DHL tanpa pajak Lagi beruntung aja kali ya Kemudian selanjutnya adalah spek berbanding harga Sekarang udah banyak banget handphone dengan spek bagus harga murah yang resmi di Indonesia Sekarang kita bandingkan dulu spek dengan harganya ya Umi Digi X ini 179 dolar Kalau dikalikan dengan rupiah 14 ribu Berarti sekitar 2 juta setengah Dapat MTK Helio P60 prosesornya Coba bandingkan dengan Realme 3 Harganya udah ini ya Ini RAM 4GB dengan storage 128GB Oke, mungkin yang storage-nya ini yang rada susah dicari di harga segitu Android Pie 9 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card Oke, hybrid slot ya Baterainya cukup besar 4150 mAh Layarnya 6,35 inci HD Plus Oh, AMOLED Oke, AMOLED Saya baru tau kalau ini layarnya AMOLED Kemudian kamera belakang 48MP Plus 8, plus 5 Wow Oke, oke, oke Speknya rada lumayan ya Untuk harganya Ya, ya Kalau dibandingkan prosesornya doang Mungkin ada yang lebih murah lah Indonesia yang resmi Tapi kalau dibandingkan layarnya Storage-nya dan juga kameranya Wow, ini masih menggoda ternyata ya Dan kamera depannya 16MP Network-nya gak usah dibahas Kita langsung saja buka kotaknya Yup Tereng-teng-teng Wow Ini dia Dapat greeting dulu Thanks Building a grid phone is hard enough So, building a grid phone on a budget Should be infinitely more difficult Big thanks to all who made this super phone Katanya bikin handphone bagus itu udah susah Nah, bikin handphone yang jauh lebih bagus Dengan harga yang lebih murah Itu adalah sesuatu yang sangat sulit Tapi, Umi Digi mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak yang sudah membantu Biar Apa? Si smartphone ini bisa Terwujud Oh, iya Ini dengan NFC juga ya Oke, oke Menarik, menarik, menarik Menarik, menarik Dan ini untuk giveaway-nya Silahkan Ada di Twitter, Instagram, Youtube, Facebook-nya Semuanya ada Info giveaway Dari Umi Digi ini Ini dia smartphone-nya Ish Udah dipasang Ini softcase Dengan tekstur kulit jeruk Mantap banget Ih, ini mah Softcase-nya tipis banget Serius Ini Kerasa hampir gak pake softcase ya Dan ini dia Warna breathing crystal-nya Ya, mirip sekali dengan Huawei P30 Pro Oke Kita skip dulu Kita lanjut dulu Ke kelengkapan di dalam paket penjualan Link to the world Apa ini isinya Oke Ada ini Simter ejector Disini Bentuknya Seperti ini Bulat saja Kemudian Disini ada kitab Oke Ini buku manualnya ya Kabel data Mantap juga nih Sudah USB Type-C Dan ini adalah Kepala chargernya Fast charging 5V 5V 2A 9V 2A 12V 1,5A Berarti 18W ya Mantap banget Oke, kita keselaminkan dulu Cardus-nya Ini dia Smartphone-nya Ternyata Di harga Di harga 2.500.000 Dia punya beberapa hal Yang gak mungkin Atau jarang dimiliki Oleh smartphone resmi Yang pertama NFC Kemudian layar Super AMOLED Saya baru tahu Dan kameranya 48MP AI triple camera Saya belum tahu Sensor yang digunakan Biasanya Smartphone-smartphone lain Yang 48MP Itu pakai sensornya Sony ya Semoga Umi Digi X ini Juga pakai sensor Sony Dan kita akan Buka Penutup layar Bagian depannya ini Hati-hati ya Karena ini sudah terpasang Anti-gores Uh, rapi sekali Anti-goresnya terpasang Di situ Jadi gak usah Beli apa-apa lagi ya Karena mungkin Beli aksesorisnya Akan susah Maka Umi Digi Sudah menyertakan Anti-gores di layar Dan juga Softcase yang Sangat tipis Dan sangat presisi Enak banget dipakainya Tapi menutupi Bagian back covernya Yang indah ini ya Jadinya Kita buka Tering Teng Wow Sangat-sangat Mirip dengan Huawei P30 Pro Tunggu sebentar Yang kiri Umi Digi X Dan yang kanan Huawei P30 Pro Wuh Warnanya nih Sama persis ya Bisa dibilang Sama persis nih Tuh Ada wajah saya Dua-duanya Oke Hih Jadi buat Yang mau warna Printing Crystal Termurah mungkin Ada di sini sekarang ya Di sisi kanan Ada tombol power Dan volume rocker Dan ini Framenya terbuat Dari metal Solid banget Kerasanya Ini bobotnya Kerasa solid Tidak ada tekstur ya Di tombol powernya Sehingga Tidak bisa dibedakan Selain dengan Melihatnya Jadi kalau dipegang-pegang Dengan jempol doang Gak ada bedanya Di sisi atas Ada jack audio 39mm Masih ada Dan juga ada Noise cancellation Mikrofon Di sini ada garis Antena Di sisi kiri Kok tidak ada apa-apa Jadi di mana Slot SIM tray-nya Kita di sisi kanan tadi ya Di bawah Jadi di Di sini ada tombol Di sini ada slot SIM tray-nya Dan katanya hybrid Tapi karena Udah 128GB Gak masalah ya Yang buat Tetap perlu dual SIM Storage 128GB Harusnya cukup Oke Kalau gak cukup Ya udah Korbanin Dual SIM-nya Dan di sisi bawah Ada Speaker grill Di sisi kiri Port USB Type-C Dan microphone Di sini Ada dua garis antena lagi Cukup disayangkan Memang posisi Load speakernya Di sini Jadi kalau mainnya Kayak gini Lagi main game Agak ketutup Harus kayak gini ya Oke Biasanya Yang nempatin Load speaker Di kiri ini Biar Jack audio-nya di kanan Karena jack audio Kalau lagi dipakai main game Enakan di atas Memang bener ya Tapi karena ini Jack audionya Ada di sini juga Di bawah juga Walaupun di atas Jadi memang bener Posisi yang enak Buat nonton Dan main game Seperti ini Jadi Kalau pakai load speaker Gak ketutup Kalaupun pakai earphone Berkabel Ya gak kehalangan juga ya Si portnya ini Oke Sekarang kita coba Nyalakan U-MIDIGX ini Video ini udah panjang Dan belum dinyalakan Smartphone-nya Saking kangen ya Dengan smartphone brand Tiongkok Seperti ini Jadinya Dari tadi Bahas-bahas Banyak hal ya Semoga teman-teman Maklum Jaman dulu Di unboxing Kayaknya panjang banget Dari saya ya Oke Kita lihat sisi belakang Ada kamarnya 3 48 Plus 8 Plus 5 48 kamera utama 8 itu Biasanya lensa ultra wide Dan 5 megapikselnya Ada kemungkinan Lensa ini ya Lensa Def effect Atau bokeh Dan ini LED flashnya Dua warna ya Dua buah Kemudian Dan tulisannya 48 megapiksel AI triple camera U-MIDIGI udah naiklah sih Kalau dari build quality Dan juga spek yang ditawarkan Dibandingkan dulu Yang patut kita cermati nanti Adalah Masalah kamera Zaman dulu kamera Hasilnya Bisa dibilang Gak terlalu di Apa ya Gak terlalu diulik Jadi seadanya Pakai aplikasi kamera bawaan Gak diapa-apain Jadi datar-datar saja Oke Sudah kelihatan Bezel bawahnya lebih tebal Gak masalah bagi saya Kiri kanan Cukup tipis Atas sedikit lebih tebal lagi Dan di Atas ini ada kamera 16 megapiksel Earpiece-nya disitu Sensor untuk proximity Dan ambience disini Saya belum tahu LED notification-nya ada sebelah mana Nanti kita cek ya Sekarang kita setup dulu sebentar Oke sudah masuk ke homescreen Seperti ini wallpapernya X ya Karena ini adalah Umidigi X Dan saya baru ingat Kalau smartphone ini Punya in-display Fingerprint scanner Pantes dia pakai panel AMOLED ya Karena memang Hanya panel AMOLED Sejauh ini Yang sudah bisa Menggunakan In-display Fingerprint scanner Seperti ini ya Katanya IPS Sudah mau bisa Tapi belum ada produk Yang menggunakan IPS Untuk teknologi ini Dan kita akan lihat Untuk software-nya Brand Umidigi RAM 4GB Storage-nya 128GB Android version 9 Security patch-nya 5 Agustus Sudah payah Dan kita lihat Apakah ada software update atau tidak Sudah yang terupdate katanya Dan untuk storage Sisa berapa kira-kira ya Oke Storage-nya free 117GB Dari 128 Berarti kepakai 11GB ya Buat sistem Baterainya Sekarang masih 93% Dan ini sudah ada NFC ya Bener ya NFC Mantap Jadi kalau di recap Sebetulnya ini adalah smartphone Yang sangat menarik ya Tentang Spek berbanding harganya Saya tarik ucapan saya di awal tadi Ternyata dia punya NFC Layar AMOLED Kameranya 48MP Tiga kamera lagi di belakang ya Kamera depan 16MP Kemudian Build quality-nya sangat solid Serius Ini Kerasanya Mantap banget Walaupun kalau dijatuhin Gak tau ya Kayak gimana Dan kameranya Saya juga belum tau Kualitas kameranya seperti apa Tapi kira-kira kayak gini UI kameranya Seperti biasa Ada mode khusus Untuk 48MP Ada zoom digital Dua kali Portrait Ya tentu ada Karena ada lensa ketiga Yang untuk depth effect Kemudian Kita coba Untuk Kamera depan Sedikit Terang ya Kamera depannya ya Punya auto focus juga Dan cukup detail Memperlihatkan detail kulit Saya sengaja gak akan munculkan Hasilnya pada video kali ini Nanti aja di review-nya ya Sepertinya saya akan Buatkan review-nya Karena smartphone ini menarik Kalau ngeliat speknya Tapi saya Ngeliat hasil fotonya nih Yang mainan Seneng banget Ngeliat tone warnanya Karena memang juga Pencahayaan disini Bagus ya kali ya Kita lihat Foto yang 48MP Tadi Beneran 48MP 6000 x 8000 Dan besarnya 9,8MB Teman-teman Silahkan komen juga ya Apa yang mau diketahui Tentang Umi DGX ini Buat bahan reviewnya Nanti juga Kangen kan Pastikan Sama brand yang satu ini Jangan lupa juga Ikutan giveaway Yang tadi saya infokan Di awal ya Linknya ada Di deskripsi video ini Untuk giveaway Silahkan juga cari Smartphone ini Di Shopee Kalau kamu tertarik Biar kamu tinggal bayar Terima Nggak usah ngurusin pajaknya juga ya Oke Siapa tau di Shopee Juga ada Cashbacknya Buat smartphone ini Tanggal 28 sih Saya kemarin udah Klaim beberapa voucher Di antaranya ada yang Voucher 200 ribu ya Cashback Dan juga pastinya Voucher ongkos kirim gratis Itu banyak banget Oke Gini aja dulu Unboxingnya Ditunggu video reviewnya Jangan lupa komen Buat tanyain Apa yang kamu mau tau Dari Umi DGX ini Nanti akan saya bahas Di video review Gitu aja dulu Unboxingnya Semoga Mengobati Kekanganan teman-teman Terhadap brand Cina Yang satu ini Dari Kota Cimahi Agung Pemiru Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan